Halo teman-teman semuanya Kali ini saya akan berbagi kepada kalian Bagaimana untuk memperpanjang paspor kita teman-teman ya Jadi paspor saya akan berakhir di bulan Januari ini Masa berlakunya Jadi ini adalah syarat-syaratnya Gedutaan Besar Republik Indonesia Paris Syarat-syarat untuk memperoleh paspor Republik Indonesia yang baru Jadi ini teman-teman semua syaratnya Kalian bisa baca Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 Pembayarannya itu 35 euro teman-teman ya Karena untuk mengganti ya Yang sudah halamannya penuh atau masa berlaku habis 55 euro untuk paspor Republik Indonesia yang rusak Dan jika Anda kehilangan atau dicopet Itu 100 euro teman-teman Terus nomor 8 ini Jika kalian tidak ingin kembali ke kedutaan Republik Indonesia untuk mengambil paspor Paspornya bisa dikirim ke kantor pos Kayak alamat kalian teman-teman ya Lalu kita harus mengisi formulir Formulir surat perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia di luar negeri ini teman-teman ya Jadi kalian harus tulis dengan tinta hitam ya Nah ini semuanya kalian bisa baca disini Ada semuanya lengkap Ini lanjutannya teman-temannya 3, 4, sampai 5 teman-teman Lalu disini Kita isi semuanya ya Ini adalah surat pernyataan tidak berkewarga negaraan asing teman-teman Ya kita harus isi Seperti ini Ini Lanjutannya teman-teman Sampai disini teman-teman ya Ya Jadi ini saja teman-teman Lalu dokumen-dokumen yang lain saya siapkan Seperti fotokopi Buku nikah Ya Dan Surat izin tinggal disini Halo teman-teman Jadi hari ini tanggal 7 Januari Saya Sudah Keluar dari kereta bawah tanah Saya mau pergi ke kedutaan Republik Indonesia Jalan kaki sekarang Untuk janji temu buat pas perbaru ya Dan sekarang ini pohon terang Di belakang saya Dikasih keluar guys ya Sudah selesai Natal dan Tahun Baru Guys saya sudah di depan Kedutaan Republik Indonesia Bendera Merah Putih guys Sekarang saya akan lanjut jalan kaki Kaki kesana Halo teman-teman Jadi saya sudah di Kedutaan Republik Indonesia Di dalam Dan saya sudah menyerahkan dokumen Sekarang lagi tunggu antrian Untuk dipanggil foto Dan kita sudah bayar Pembayarannya untuk pemberon pas perbaru 35 euro guys Jadi tunggu antrian Seperti ini Nah jadi biayanya itu teman-teman 35 euro Oke guys sudah selesai urusan saya hari ini Dan nanti kalau sudah selesai paspornya Saya akan dikirim email Lalu saya akan ambil ya Begitu teman-teman Hari ini Nanti saya akan update Kalau sudah dapat paspor baru Sekarang pulang ke rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo teman-teman semuanya Jadi hari ini Tanggal 21 Saya sudah mengambil paspor saya Paspor saya sudah selesai Jadi kemarin tanggal 20 Siang-siang saya dapat email Kalau proses pembuatan paspor baru saya Telah selesai Jadi hari ini saya ambil Jadi ini paspor Republik Indonesia Yang lama Yang saya buat di Bali Dan ini yang sekarang Di Paris teman-teman Jadi sekarang saya sangat senang sekali Karena paspor saya Sudah selesai teman-teman Jadi sangat mudah Ini sekitar satu minggu lebih ya Mungkin karena pandemi juga teman-teman ya Tapi saya sangat bersyukur sekali Semuanya selesai Dan satu saya lupa Katakan itu pas fotonya 3x4 ya Pas fotonya 3x4 Jadi latar belakangnya itu harus warna merah Jadi ini teman-teman paspornya Dikeluarkan di KBRI Paris Kedutaan Besar Republik Indonesia Dan disini Ada peringatan Harap memberitahukan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Jika pindah alamat Pindah ke negara lain Atau pulang ke Indonesia Seterusnya Perubahan status Atau pelajar Masih suami menjadi pekerja Perubahan status Boleh menikah Menjadi menikah Perubahan ke warga negaraan Mengganti nama Atau menambah nama suami atau keluarga Tapi kalau saya Untuk nomor 6 ini Saya tidak ada pikiran Untuk menambah nama suami Di paspor saya Contoh Nama Marga Ya Sanson Ribet nanti perubahan banyak Jadi lebih baik Saya tetap dengan nama saya Yang seperti Sejak lahir Seperti itu teman-teman Seperti ini Penampakan paspor barunya Teman-teman Ini yang lama Yang dari Bali Ini yang di Paris Jadi kalau yang di dalamnya semuanya Saya tidak bisa tunjukkan Karena itu adalah rahasia Nanti orang lain bisa Salah gunakan Jadi Saya tidak bisa tunjukkan Alamat Dan untuk Nomor paspor saya Jadi sekian teman-teman Proses pembuatan paspor baru Di Paris Nanti Untuk persyaratannya Saya tulis di deskripsi Jadi kalian bisa cek Oke teman-teman Sekian dulu Videonya Bye-bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya